Racket viral dari brand-nya Victor nih, guys. Traster K280R. Begitu udah petut, support-nya pas yang tepat, power-nya jadi lebih ekstra. Kalian harus mengeluarkan tenaga yang agak ekstra ya, guys. Karena racket ini agak steep, tapi kalau gini, gue sih lebih dominasi, jadinya lebih ke-offensive sih. Racket viral dari brand-nya Victor nih, guys. Traster K280R. R ini mendandakan warna color-nya ya, guys. Nah, racket ini tuh bisa pakai senarannya sampai dengan 30 LBS, jadi cocok banget nih yang pakai tarikannya kencang nih, guys. Oke, guys. Ketemu lagi di review, guys. Kali ini Bang Pai pengen review racket-nya dari brand Victor tipenya TK280R. Guys, racket ini udah menggunakan teknologi FRS yang bisa meningkatkan elastisitas dan membuat racket ini pengendalian jauh lebih stabil untuk tarikan yang lebih tinggi nih, guys. Victor Traster K280R terbuat dari material graphic plus resin. Racket ini sudah dilengkapi dengan teknologi canggih yang diantaranya adalah power box, desain yang berbentuk kotak secara efektif, meningkatkan stabilitas dan anti-torsi, sehingga dapat ditarik LBS lebih tinggi. Nih, ada juga nih, FRS. Berdasarkan desain dari serat karbon yang berlapis-lapis, fiber reinforced system, atau FRS, tidak hanya dapat meningkatkan elastisitas, tetapi juga memberikan pengendalian yang stabil pada tarikan senar yang tinggi. Berat racket ini 4U, atau kurang lebih 83 gram ya, guys, dengan next tension 30 LBS. Beres. Terima kasih telah menonton! I'm ready for anything that they can bring, bring it on, let me do my thing, I'm a giant, they can move the game. Mantep, Jay? Mantep nih, Bang. Tarikan berapa nih? Tariknya 30. Ini, guys, gue udah senar, pakai VBS 66, dari brandnya Victor juga nih, guys. Tariknya 30 sama Bang J. Uh, padat banget, guys. 30. Kalau lo yang merasa powernya yakin, lo sikat aja 30, guys. Mantep, kok. Enak banget nih, kayaknya buat semester, Rikan 30. Penasaran kan reviewnya? Bang Paya mau langsung aja nih, pakai buat coba di lapangan. Yuk. Guys, yang pertama, gue mau pakai buat lob dulu nih, guys. Bola-bola clear, termasuk drop shot. Langsung aja kita mau coba. Langsung aja kita mau coba. Oke, guys. Tadi Bang Paya udah coba buat bola-bola clear, bola lob sama drop shot. Bang Paya ngerasa raket ini agak stiff ya, guys. Maksudnya gini, biasanya Bang Paya agak menggunakan polos, tapi karena ini stiff, ayunannya jadi kayak agak lebih ngikut aja sih. Jadi yang biasanya Bang Paya enak buat gini. Tapi ini swingnya, Bang Paya harus ngikut. Jadi, karena ini raket stiff, biasanya kalau raketnya yang udah flag, terutama yang flag-nya yang udah fleksibel tuh, diginiin, dia agak lumayan ngebantu pantulannya. Tapi kalau ini, sebenarnya spek khususnya tidak diterangin ya di raket ini. Biasanya kan ada tuh, balance point-nya, flag-nya. Nah, tapi kalau ngerasa, Bang Paya ngerasa pakai feel-nya, kalau pakai raket ini, ini stiff guys, raketnya guys. Jadi memang agak sedikit kaku. Jadi lu butuh ayunannya. Jadi buat ngimbangin, pukulan pada raket ini guys. Guys, jadi bola-bola clear, kayak tadi Bang Paya pakai buat lo, drop shot-nya juga udah otomatis guys. Jadi feel-nya, lu memang harus bener-bener ngimbangin, atau feel lu harus bener-bener dapet, pakai raket ini, buat supaya swing-nya, lu imbangin raket ini. Jadi, nggak bisa lu tahan gini, tapi lu set, bener-bener feel-nya tuh, lu agak apa ya bahasanya itu, feel-nya ketika lu pakai drop shot, swing-nya lu harus sampai agak bawah dikit. Biasanya kan kalau yang fleksibel itu kan, kayak agak lebih lentur ya, tapi kalau kali ini, lu bener-bener agak, ayunannya agak lebih sedikit. Nah, yang kedua, gue pengen pakai buat drive. Jadi buat tipe permainan cepat, cocok nggak nih? Gue pengen dapetin feel-nya kayak gimana. Guys, untuk raket stiff ini, kalau buat drive, Bang Pai sih dapet feel-nya. Cuman buat kalian yang mungkin tenaganya agak lemah, kalian harus mengeluarkan tenaga yang agak ekstra ya guys. Karena raket ini agak stiff, dan menurut Bang Pai, ini balance point-nya, feel-nya Bang Pai ya, sayangnya memang nggak ada keterangan di raket ini. feel-nya Bang Pai ini di atas 300 guys, balance point-nya. Sedikit head heavy, jadi malah butuh keisimbangan, tapi kalau bener-bener lu bisa adaptasinya pakai raket ini, power lu akan enak banget pakai ini. Akan lebih dapet stiff, dan mengarah ke head heavy. Bang Pai udah coba pakai buat drive, kanan-kiri, masih nggak ketinggalan, speed-nya dapet. Nah, tenaganya lebih enak lagi. Begitu dapet, sweetpot-nya pas yang tepat, power-nya jadi lebih ekstra. Guys, yang ketiga, bola-bola depan nih, bola-bola netting, gimana nih, antara speed sama feel-nya, itu enak nggak? guys, jadi raket stiff ini, kalau buat halusin-halusin nih, buat bola-bola single, pangkaknya ngerasa memang agak kurang guys. Feel-nya tuh, memang lu butuh adaptasi banget. Tapi kalau buat double, karena dia double tuh, lebih ke arah, bukannya poles, tapi main semua tangan lu gini, sama tap depan, ini malah enak guys. Tapi kalau yang buat feel-feel lu kayak, buat netting-netting single, netting-netting jauh, ini agak kurang fleksibel. kayak agak kurang gemulai gitu raketnya guys. Jadi kayak, memang agak-agak stiff, tapi kalau buat netting double tuh, ini malah istri enak set, sama tap-tap tuh, justru ini feel-nya malah lebih dapet. Guys, biasanya yang ditunggu-tunggu nih, keempat tuh, buat defense kayak gimana. Langsung aja nih, bangpaya penasaran banget, pengen coba. Bangpaya penasaran banget. Bangpaya penasaran поговорi. Guys, racket ini, kalau gue sih dominannya, ini kalau buat defense enaknya untuk counter attack guys. Jadi bagi teman-teman tuh, yang tipe-tipenya mau balik serang, apa yang suka-suka drive tuh, lo lawan pake racket ini sih enak banget. Kayak gue ngerasa head heavy, terus dia tebel banget, racketnya justru malah kayak pengen counter attack jadinya. Tapi kontrolnya tadi Bang Pahin juga feel-nya masih tetap dapet pake ini, buat defense. Oke, butuh penyesuaian dikit doang. Rasanya pengen memang mau balik counter attack, karena kayak racketnya tuh apa ya, kalau orang bilang tuh kayak bahasanya maaf mungkin kayak bubble banget gitu, kayak aduh gak bisa diem banget nih racket, saya pengen langsung hajar aja. Bener-bener pengen lawan aja kalau pake defense pake racket ini. Tapi kontrolnya tadi Bang Pahin coba sesekali, ditotok pun coba-coba buat ditotok masih dapet. Apalagi kayak buat-buat bola-bola kipas tuh enak. Nah, buat kontrolnya guys, jadi Bang Pahin akuin kalau buat kontrol ini masih kurang begitu dapet feel-nya kalau buat kontrol. Masih butuh penyesuaian banget guys, kalau buat kontrol pake racket ini. Yang kayak tadi Bang Pahin bilang, lebih spesialisnya ke drive. Buat tipe permainan cepat, enak ini. Dan mengeluarkan tenaga yang agak ekstra. Jadi kalau kontrol, ya kalau Bang Pahin sih masih dapet tadi feel-nya tuh. Masih enak, set, masih ngerasain. Cuman kayak kalian tuh masih butuh bener-bener adaptasi lagi kalau mau buat main kontrol pake racket ini guys. Set, feel-nya dapetin dulu. Nah, Bang Pahin pake buat defense-defense juga tadi, set, bola-bola jauh. Set, masih enak buat ngeimbangin, nyesuaian racket-nya ini guys. Karena kalau stiff gitu, kita memang harus nyesuaian antara tangan kita sama racket. Biar dia bener-bener sinkron. Guys, yang terakhir nih, udah pasti nih rata-rata temen-temen pada pengen tau nih kalau buat smash kayak gimana. Langsung aja yang kelima, yang terakhir, Bang Pahin coba buat smash. Guys, ini sih. Buat smash, racket-nya bebel banget nih guys. Kayak bener-bener, kalau lu nyari racket yang memang bener-bener buat berbobot untuk smash, ini udah pasti tepat pilihannya. Tapi kalau gua bilang racket buat enak, ya lu carinya all-round. Tapi kalau ini, gua sih lebih dominasi, jadinya lebih ke-offensive sih. Makanya buat defense aja enak buat counter attack. Drive-nya aja juga ini enak, speed-nya dapet. Bola tap juga dapet. Kontrolnya justru malah agak kurang. Tapi kalau buat smash, ini enak banget guys. Nah, yang kayak tadi Bang Pahin bilang, sama nih. Kayak lob, drop shot. Kalian tuh bener-bener butuh adaptasi racket ini. Buat ayunan atau kekuatan tangan lu. Buat nyesuaiin si racket-nya ini guys. Jadi memang racket-nya ini stiff. Jadi kalau begitu buat smash, ya lu harus siap agak lebih capek tenaga lu. Lu harus lebih agak mengeluarkan tenaga yang lebih extra. Tapi ini enak banget. Kayak apa sih yang kayak tadi Bang Pahin bilang bahasanya. Kayak bener bobol banget. Kayak berbobot banget racket ini. Jadi lu pake ini bener-bener ya lu mau dapetin power-nya, mau dapetin crash-nya, mau dapetin no kick-nya. Lu pake racket ini guys. TK 280R. Guys, kalau untuk nilai racket ini buat lob, bola-bola clear sama drop shot. Bang Pahin kasih nilainya 8 ya guys. Ini yang kedua nih, kalau buat drive ini sih oke banget racket-nya. Bang Pahin suka nih yang stiff-stiff kayak gini. Yang racket-nya bener-bener berbobot kayak gini. Buat drive, Bang Pahin kasih nilainya 9. Oke guys, buat bola-bola netting. Hmm, Bang Pahin cukup kasih ini nilainya 7,5 guys. Lebih ke arah feel-nya tuh lebih ke arah bener-bener kayak harus nyimbangin tangan lu guys. Jadi, kalau ini 7,5 ya lu gak bisa terlalu mainin kontrol lu. Tapi lu harus menyesuaikan tangan lu. Feel lu harus ada bener-bener di tangan jadinya. Buat defense and control, kalau defense Bang Pahin suka. Ini 9. Kontrolnya aja nih Bang Pahin kasih nilainya 8. Jadi kalau kontrol tuh kayak sama hampir kayak netting, lu butuh adaptasi. Butuh banget feel, dapet penyesuaian dari tangan lu banget guys kalau racket ini. Tapi kalau defense, kayak bahasanya tuh kalau lu kayak, maaf ya, agak ngasal aja. Ini balikannya juga jadi agak lebih kenceng, enak. Berbobot racketnya. Apalagi lu mau defense balik serang, makanya gue kasih nilainya ini 9 kalau buat defense. Racket steep dengan 30 LBS ini, kalau buat smash, buat power, Bang Pahin kasih nilainya ini 9 guys. Lu kalau bisa tarikannya 29 ke atas ya, 29-30. Lu pakai ini udah pasti enak banget powernya. Pasti lebih berasa banget, lebih dalam, dan lebih berbobot banget guys. Mudah-mudahan smashan lu tambah nungkik dan tambah keras. Mantep deh pokoknya pakai ini. Lu smashnya. Aduh, apalagi kayak buat lompat-lompat jumping. Kalau lu bisa pakai jumping pakai ini, justru tenaganya juga, justru nambah dari kaki. Power lu naik ke tangan, jump swingnya tepat. Yes, bolanya tajam banget pasti. Oke guys, untuk kesimpulan, Bang Pahin ngerasa racket ini memang benar-benar dinominasi untuk offensive ya guys. Jadi kalau lu nyari racket yang enak, ataupun untuk semua tipe permainan, mungkin lu salah pilih. Tapi kalau lu datang-datang tiba-tiba, Bang, gue pengen suka racket yang untuk smash nih, power, supaya bisa lebih kencang sama nungkik. Racket ini enak banget guys. Apalagi 30 LBS-nya Victor, itu udah kerasa banget guys. Dibandingkan racket-racket yang mungkin pakai 34 LBS, 32 LBS. Tapi kalau 30 LBS-nya si Victor, ini udah berasa banget guys. Padet banget. Guys, dari semua penjelasannya Bang Pahin, racket ini cuma dibanderol dengan harga Rp720.000 untuk batangannya aja. Kalau mau dengan senar dan plus cap kayak gini, cuma nambah Rp100.000 jadi Rp820.000 aja guys. Dapat task cover pula. Bahannya yang bagus, yang berudur dari originalnya Victor. Yang pasti dapat grip-nya guys. Kalau ini kan Bang Pahin pakai grip bawaannya nih. Nanti dapat free juga grip dari brandnya Victor guys. Oke, bagi teman-teman yang mau order langsung fast response, kalian bisa chat langsung admin kita. Oke, atau kalau kalian yang mau ke marketplace, bisa ada di Tokopedia, Shopee, ada di Bilibli, dan juga ada di TikTok Shop. Bagi teman-teman yang kepengen review racket selanjutnya, silahkan aja komen di bawah ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.